Pada tahun 1658, Gielmi Pichoni menerbitkan sebuah buku berjudul De Indie Utriske Re Naturali Et Medica Libri Quattro Decim, yang di dalamnya berisi segala tentang hasil alam yang dapat mendatangkan manfaat obat bagi manusia. Cover bagian dalam buku tersebut menampilkan gambar dua laki-laki yang berpose dengan binatang seukuran anjing yang memiliki empat taring panjang yang tumbuh hingga menutupi wajahnya. Binatang tersebut cukup memancing rasa penasaran orang banyak kala itu, dan mengundang banyak pertanyaan di dunia barat tentang keberadaannya. Binatang apa itu? Kenapa bentuknya seperti itu? Banyak yang bilang binatang itu cuma mitos. Banyak yang bilang binatang itu mungkin cuma gimmick supaya bukunya banyak yang beli. Apalagi melihat taringnya yang mencuat seperti itu. Mana ada binatang yang memiliki taring aneh seperti itu? Orang-orang di barat sangat meragukan keberadaan binatang aneh tersebut, sehingga binatang yang ditampilkan pada cover bagian dalam buku tersebut dianggap mitos dan tidak beneran ada. Tapi terlepas dari segala keraguan orang barat pada masa itu, fakta berkata lain. Binatang yang dibilang mitos ini memang nyata dan memang ada. Mereka bukan gimmick. Mereka hidup di wilayah negara kita, Indonesia. Tepatnya di Sulawesi. Binatang yang dibilang mitos ini adalah babi rusa. Babi rusa adalah anggota keluarga babi yang langka dan sulit ditemui. Dengan kombinasi fitur tubuh yang menjadi ciri unik mereka. Babi rusa telah memikat imajinasi para pecinta hewan dan banyak peneliti. Dinamakan babi rusa karena mereka memiliki tubuh seperti babi, tapi memiliki tanduk seperti rusa. Dalam bahasa Inggris, babi rusa diterjemahkan menjadi pig deer. Babi endemik Sulawesi ini adalah anggota liar dari keluarga babi Swede. Mereka hidup di daerah terpencil di pulau Sulawesi di Indonesia, serta beberapa pulau di sekitarnya. Babi unik ini berkeliaran dalam kelompok besar di hutan terpencil, yang kini hanya terbatas di kawasan hutan lindung. Telah banyak penelitian mengenai evolusi dan taksonomi dari babi rusa, yang menyatakan bahwa ada empat spesies yang telah disepakati. Tiga di antaranya masih hidup, dan satu dalam bentuk fosil, alias sudah punah. Babi rusa selebensis tersebar luas di pulau utama Sulawesi. Babi rusa togeensis tersebar di beberapa pulau di kepulauan Togian. Sementara, babi rusa-babi rusa sebarannya cukup beragam, meliputi kepulauan Sula, yaitu Pulau Manggole, Thaliabu, dan Buru. Babi rusa mempunyai indera pendengaran dan penciuman yang sangat baik. Mereka dapat berkomunikasi dengan sesama dan kerap menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan mengeluarkan aroma dari kelenjar infraorbitalis yang terletak di bawah mata, yang akan mereka gesekan pada batang pohon muda atau ketika mereka berkubang di lumpur. Aroma yang mereka sebarkan ini akan membuat individu lain menghindari area tersebut. Dalam hal selera makan, mereka akan makan apa saja yang dapat mereka temukan. Babi rusa adalah omnivora. Mereka memakan buah-buahan, jamur, dedaunan, larva serangga, kacang-kacangan, hingga binatang kecil. Tapi, sebanyak apapun mereka makan, tubuh mereka tidak lantas menjadi gemoy seperti babi pada umumnya. Komposisi tubuh mereka dirancang untuk kehidupan yang keras di hutan, di mana mereka dituntut untuk siap dengan keadaan apapun. Dengan panjang tubuh yang berkisar antara 87 hingga 106 cm, tinggi sekitar 65 hingga 80 cm, serta bobotnya yang mencapai 90 kg, babi rusa adalah babi hutan yang besar, tapi kekar dan kuat. Mereka mampu berlari cepat, tapi agak pemalu. Meski bertubuh kekar, babi rusa adalah perenang yang baik. Mereka sering diamati berenang melintasi sungai besar dan bahkan menyusuri sungai kecil dengan mudah. Kemampuan hebat ini sangat membantu mereka bernavigasi di habitat hutan hujan di Indonesia. Dan karena sering berkeliaran, kebanyakan babi rusa memiliki area jelajah yang sangat luas. Tapi, tidak semua orang beruntung dapat melihat babi rusa, padahal mereka bukan binatang nocturnal. Babi rusa biasanya tidur pada malam hari. Beberapa ahli menduga kalau babi rusa cenderung krepuskular. Banyak dari mereka akan bergerak mencari makan di pagi hari, tapi menghabiskan waktunya berendam di lumpur setelah siang. Selain itu, mereka memiliki pendengaran dan penciuman yang sangat baik. Dan ini membantu mereka menghindari ancaman dan kabur melalui vegetasi yang lebat jika merasa terancam. Meski berasal dari keluarga babi, mereka berbeda dari babi pada umumnya. Pertama, moncok mereka tidak sespesial babi lainnya. Babi rusa tidak memiliki tulang prostral. Mereka tidak bisa menggali dengan hidung mereka, kecuali pada tanah berlumpur di area rawa. Kedua, babi rusa juga memiliki perut yang kompleks, yang memiliki dua bilik. Lebih mirip dengan sistem pencernaan domba dan hewan ruminansial lainnya daripada babi. Karena hal ini, para ilmuwan berpendapat, babi rusa merupakan percabangan awal evolusi dari keluarga babi lain. Setelah pembuahan, babi rusa betina akan masuk ke dalam periode kehamilan yang berlangsung sekitar 4 bulan, atau antara 150 hingga 157 hari. Dan rata-rata dari mereka mengandung satu atau dua anak per kehamilan. Ketika lahir, bayi babi rusa memiliki berat tubuh antara 300 gram hingga 1 kilogram. Babi rusa biasanya melahirkan pada bulan-bulan di awal tahun. Anak-anak babi rusa lebih cepat dewasa dibandingkan anak mamalia lainnya. Bayi-bayi babi ini segera mencari dan makan makanan yang padat, meskipun baru menginjak usia 3 atau 10 hari setelah dilahirkan. Tapi, sesekali masih menyusu pada induknya. Penyapihan anak babi rusa umumnya terjadi pada umur 6-8 bulan dan mencapai kematangan seksual pada usia 1 hingga 2 tahun. Umur maksimal babi rusa di alam liar biasanya belasan tahun. Jarang yang mencapai 15 tahun lebih. Namun di penangkaran, babi rusa bisa hidup hingga 24 tahun. Ini karena tantangan dan rintangan di alam liar cukup banyak. Mulai dari persaingan, dampak dari perkelahian, kerusakan habitat, dan perburuan oleh manusia. Ini adalah ciri yang paling menonjol dari binatang ini. Dua gigi taring atas yang terus tumbuh hingga menembus kulit moncong dan melengkung kembali ke arah dahi menjadikan rupa wajah mereka terlihat semakin mengerikan. Babi rusa merupakan satu-satunya mamalia yang memiliki taring yang tumbuh se-ekstrim ini dan hanya babi jantan yang memiliki fitur fisik yang luar biasa ini. Dan untuk menambah kengerian, gigi taring bawah mereka juga terus tumbuh ke atas. Tumpang tindih dengan tepi moncong seiring pertumbuhannya. Tapi memang, gigi taring atasnya lah yang sungguh megah. Pada awalnya, gigi taring atas ini tumbuh ke bawah seperti gigi taring pada umumnya. Namun kemudian berputar dan mulai tumbuh ke atas hingga menembus bagian atas moncong, menembus kulit, dan melengkung kembali ke arah dahi hewan tersebut. Jika diukur, panjang gigi taring atas bisa mencapai 43 cm. Ada kasus di mana babi rusa yang sudah tua memiliki gigi taring yang menembus tengkorak dan menyatu ke dalam tengkorak mereka. Tidak jarang, taring yang tumbuh ke dalam ini menyebabkan kematian. Jika diperhatikan, pertumbuhan taring yang ekstrim ini sepertinya tidak menyebabkan rasa sakit bagi babi rusa. Ada dugaan, sifat agresif mereka adalah pelampiasan terhadap rasa sakit yang sedang mereka rasakan. Tapi sejujurnya, kita masih belum tahu. Mungkin saja, babi rusa sangat pandai menyembunyikan rasa sakit mereka. Yang penting, mereka bisa terlihat tangguh di luar. Karena bentuknya yang sangat tidak umum ini, taring babi rusa menginspirasi beberapa cerita rakyat dan dongeng. Salah satu cerita yang paling populer adalah babi rusa menggunakan taringnya untuk bergelantungan di pohon saat mereka tidur, atau ketika bersembunyi dari pejantan lain, atau ketika menunggu dengan tenang sampai seekor babi betina lewat. Ada pula yang berpendapat bahwa babi rusa menggunakan taringnya untuk membersihkan semak-semak di hutan belantara yang kusut agar betina dan anak-anaknya bisa lewat dengan leluasa. Namun, mengingat babi betina sering terlihat berkeliaran tanpa kehadiran babi jantan, dugaan ini diragukan. Tapi babi rusa sering diamati berkomunikasi dengan satu sama lain dengan mengeluarkan suara-suara dingusan atau rintihan yang diiringi bunyi-bunyian dari giginya. Nah, bagaimana dengan berkelahi? Bisa jadi, tapi ini juga masih menjadi perdebatan. Karena struktur taring babi rusa tidak begitu kuat menahan benturan, bisa dibilang rapuh dan mudah patah. Selain itu, beberapa pengamatan menjelaskan, ketika babi rusa berkelahi, mereka lebih sering terlihat berdiri dengan kaki belakang dan adu jotos menggunakan kedua kaki depan mereka. Menurut data dari Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, hingga sekarang, babi rusa di Sulawesi terus mengalami penurunan populasi. Berkurangnya populasi babi endemik Sulawesi yang drastis ini diakibatkan oleh tiga hal utama, yaitu rusaknya habitat, lambatnya fekunditas atau frekuensi kelahiran, serta dimakan oleh manusia. Warga lokal menganggap babi rusa adalah hama yang sering menghancurkan panen mereka. Jadi, sebagai usaha pencegahan perusahaan lahan, babi rusa seringkali diusir atau diburu, dijebak, dan dimakan. Ironisnya, yang mengusir, yang memburu, yang membunuh, dan yang memakan, sesungguhnya adalah pendatang. Manusia pertama kali menghuni sebagian kecil wilayah Sulawesi sekitar 30 ribu tahun yang lalu, dan kemungkinan besar mulai berburu dan memakan babi rusa segera setelah menetap. Peninggalan prasejarah menunjukkan bahwa babi rusa merupakan makanan utama manusia pada saat itu. Babi rusa sangatlah populer. Saking populernya, masyarakat dari suatu daerah kemudian membawa babi rusa yang mereka tangkap ke pulau-pulau lain di wilayah sekitar. Ini menjelaskan mengapa distribusi babi rusa agak tidak merata di berbagai pulau terdekat di Indonesia. Semakin pesat pertumbuhan manusia, maka kebutuhan tempat tinggal pun semakin tinggi. Penembangan pohon dan pembukaan lahan telah mengubah keseimbangan alam. Hal ini tidak hanya menghilangkan habitat, tapi juga memudahkan akses bagi babi rusa melalui jalan-jalan yang dibuka manusia. Akibatnya, konflik pun terjadi. Babi rusa yang kehilangan habitat mulai mencari makan di ladang dan kebun manusia. Manusia merasa terganggu, pembantaian pun terjadi. Perlindungan untuk babi rusa sesungguhnya telah diterapkan sejak lama. Babi rusa adalah satwa prioritas nasional yang telah dilindungi sepenuhnya sejak tahun 1931. Tapi ratusan bahkan ribuan babi rusa tetap menjadi buruan masyarakat setempat. Penurunan populasi yang tertinggi terjadi pada tahun 1980 dan 1990-an. Sekarang, semua spesies babi rusa terdaftar dalam appendix 1 sites. Artinya, mereka dilarang diperdagangkan baik dalam bentuk hidup ataupun mati, termasuk bagian-bagian tubuhnya serta produk turunannya. Babi rusa juga masuk dalam daftar merah IUCN sebagai spesies terancam punah dengan kategori rentan. Lynn Marion Clayton mengatakan daging babi rusa sering ditemukan di Pasar Languan di Minahasa, Sulawesi Utara, sekitar 500 km sebelah utara Gorontalo. Lynn Marion Clayton adalah ahli biologi konservasi dari Oxford University di Inggris yang juga merupakan pendiri dari Adudu Nantu International Foundation atau YANI. Beliau telah mempelajari babi rusa di hutan nantu selama lebih dari 20 tahun. Ibu Lynn mengatakan setiap minggu setidaknya 3 individu babi rusa diselundukkan ke pasar tradisional Languan salah satu pasar yang terkenal dengan bahan makanan eksotik dan tidak biasa. Menjelang Natal perburuan babi rusa meningkat hingga 7 ekor dalam seminggu. Ironisnya daging mamalia yang populasinya di Sulawesi diperkirakan hanya tinggal 5.000 individu ini bisa dibeli dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan daging babi hutan. 1 kg daging babi rusa paling mahal sekitar 40.000 sedangkan babi hutan dengan berat yang sama harganya bisa mencapai 70.000 rupiah. Menurut Ibu Lynn maraknya perburuan babi rusa menjelang Natal sudah menjadi tren tahunan yang mengkhawatirkan. Para pemburu liar sering terhindar dari penangkapan karena rencana penggerebekan seringkali bocor dan disebarkan kepada para pemburu. Mengingat predator utama mereka adalah manusia kegiatan seperti perlindungan dan pengamatan babi rusa yang endemik ini mungkin merupakan solusi terbaik yang dapat memberikan harapan bagi kelangsungan hidup babi rusa dalam jangka panjang. Tapi seperti yang kita tahu semua usaha ini akan sia-sia tanpa diiringi kesadaran dari masyarakat setempat.